Pemirsa Tuntas Pemirsa Tuntas Lama tak terlihat di layar kaca, Asti Ananta rupanya tengah kecanduan mengikuti Pilates. Olahraga yang ditemukan Josef Hubert Pilates dari Jerman, dipilih artis bernama lengkap Anastia Yunita Ekawardani tersebut untuk terus menjaga kebugaran tubuhnya. Dan olahraga yang difokuskan untuk kelenturan tubuh, memperbaiki kelainan tulang belulang, serta dapat membentuk postur tubuh ini telah ditekuni Asti selama satu tahun terakhir. Meski telah cukup lama bergelut dengan olahraga ini, Asti masih membutuhkan panduan seorang instruktur seperti yang terabadikan secara khusus oleh tim Tuntas berikut ini. Pemirsa ini karena butuh konsentrasi, udah liat kan Mbak Anissa tadi, inhale, exhale gitu. Dan saya harus dengerin kalala, nih maksudnya otot yang mana, oke oke, tahan, tahan, lebih tahan lagi. Nih kayak misalnya nih perut nih ya, ntar kita inhale tuh kembungin, exhale. Tuh, nah ini tuh kan harus sampe gini nah, jadi saya harus konsentrasi, maaf ya saya gak sambil bicara latihannya, gak lama, kurang lebih 3 hari. Nah, dadah, gak sih jam doang. Ini bagian stretching, karena tadi kan sudah banyak menggunakan ia pergangan-pergangan, selesai. Tadi kan pemanasan udah, pemanasannya tuh pake breathing juga, seperti tadi di awal yang Mbak Anissa juga cobain, itu pemanasan maksudnya lebih ke otot, terus ngingetin lagi awarenessnya ke badan kita. Oh iya otot-otot mana aja yang mau dipake gitu kan. Nah, kalau ini stretching, jadi dilemesin lagi. Nah, kalau misalnya kita stretching kan kayaknya enak ya. Lihatlah, setelah yang ini, masih perjuangan. Ini alatnya namanya reformer. Nah, ini kalau kalala suka membuat saya melatih tangan, kaki, agar lebih perut, agar lebih kuat, dan lentur. Seperti Anissa. Anissa bahan. Senangnya Pilates tuh kayak lebih ke ikhlas, tau gak sih, sama pasrah gitu. Oke, ikhlas, pasrah, lakuin aja. Jadi ngalir, tapi konsen gitu. Ya udah. Karena kadang-kadang kalau misalnya mungkin udah dikasih instruksi, terus kitanya gak nangkep, itu malah bisa jadi injure gitu. Yang ada, bisa ada apa? Iya, ada kesalahan ya. Jadi red cord ini, untuk melatih bener-bener deh kekuatan, tapi sekali lagi breathingnya mesti bener. Karena kalau enggak, kayaknya ntar deh ada bagian-bagian tubuh yang diangkat yang kayaknya, Hah, hah, gimana naiknya gitu. Apalagi kalau lihat kalala melakukan itu. Saya suka yang, hebat banget sih. Tapi ternyata kalau dipandu, pokoknya kuncinya satu deh. Eh, kuncinya sih banyak ya. Salah satunya, jangan songong aja. Jangan sotoy gitu. Karena kalau enggak, ntar bisa salah kita sendiri yang injure. Maksudnya kita sendiri yang takutnya ada kesalahan di otot banyak. Kerap tampil di layar kaca, serta memiliki kesibukan luar biasa, kebugaran tubuh sudah semestinya dijaga. Ini juga lah yang akhirnya membuat Asti Ananta lebih memprioritaskan kesehatan raganya, agar tetap bisa melakoni sejumlah kegiatan yang terkadang tak bisa ditakar waktunya. Lantas apa yang membuat ia akhirnya menjatuhkan pilihan pada pilates? Sekedar tren semata? Atau ada alasan lain yang membuat ia tak bisa berpaling dari olahraga yang dipopulerkan abad ke-20 itu? Latihan terus juga benar-benar kelenturan, tapi juga kekuatan. Di saat yang bersamaan tuh, stabilitas itu penting, kekuatan itu penting, terus konsentrasi itu penting, tapi lembut juga penting. Jadi kayak yin and yang, balancing in life, kan? Kayak begitu. Inilah, kita coba. Sekarang saya lagi suka banget olahraga pilates. Kenapa? Bukan tren, karena trennya kan memang udah lama kalau untuk pilates. Tapi saya tuh mencoba menemukan apa ya yang bikin saya suka, semangat, gak bosen gitu. Nah, sekarang ini Alhamdulillah, dari pertama ya Kalala ya? Dari pertama tuh mungkin like a year ago. Dari kayak setahun yang lalu gitu, saya cobain pilates. Itu dari awal berasanya udah enak briefingnya. Terus, temukan tempat yang Anda nyaman, saya juga menemukan tempat yang nyaman buat saya. Dan juga instrukturnya. Saat ini adalah kesehatan prioritas utama saya gitu loh. Makanya pekerjaan saya di dunia kesehatan dan olahraga saya itu harus berbanding lurus. Diusahakan sebisa mungkin gitu. Kalau misalnya memang bisa waktunya disesuaikan, ya untuk top priority itu saya akan lakuin duluan. Yang lainnya akan berusaha menyesuaikan jadwal yang itu gitu. Selain dijadikan wadah untuk berolahraga, pilates tampaknya juga menjadi teman sepia Asti Ananta yang melipur kekosongan hatinya. 29 tahun usianya kini, Asti belum memperlihatkan geliat untuk menuju jenjang pernikahan. Lalu apalagi sesungguhnya yang dicari Asti Ananta? Tidakkah ia ingin untuk mengakhiri masa kesendirian? Atau sudahkah ia memiliki seorang pangeran hati yang siap menemani hari-harinya nanti? Oh jodoh saya udah ada? Iya, kalau dalam dunia olahraga ini orangnya. Kalau dalam dunia apa namanya transportasi Kevin orangnya. Enggak, oke so ya mereka tuh mau tau aja atau gak kau. Aku udah bilang kalah loh, kita gak akan nanyain yang lain C. Jadi kalau jodoh saya dari kecil percaya bahwa kalau di agama saya semua itu sudah diciptakan oleh Allah itu berpasangnya. Dan saya tahu pasangan saya sudah ada. Dan sejak kecil saya selalu mendoakan pasangan saya. Tuhan jadikan pasangan saya yang terbaik, karakter yang baik. Temukan saya dan bangun saya jadi karakter yang terbaik. Temukan kami pada saat kami sudah sama-sama berada di frekuensi yang sama, waktu yang terbaik. Orang tua saya luar biasa, sangat mengerti anaknya. Dan ya orang tua saya kan juga ya tau agama, paham banget gitu. Jadi ya memang gitu, pasti ada jodohnya. Semua orang pasti ada jodohnya. Seperti saya orang tua saya tau, mungkin sekarang belum ketemu. Mungkin saya mesti olahraga dulu ya. Prioritas saya disusun yang terbaik. Tapi pasti insya Allah kalau waktunya Allah mah insya Allah gak akan salah. Tentas sudah. Alhamdulillah olahraga saya udah beres. Saya sudah ganti baju. Siap untuk pekerjaan selanjutnya di lokasi berikutnya. Asya Nanta, Mewakili Kalala, tadi udah ada klien lagi jadi buru-buru. Mengucapkan terima kasih banyak udah mau ngikutin. Bagaimana saya berolahraga. Mudah-mudahan sharing saya disini bisa membantu. Mungkin untuk sesama yang suka pilates atau baru mau mencari apa yang olahraga apa ya. Boleh silahkan. Ini layak banget untuk dicoba. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kami sampaikan itu bisa membantu memberikan informasi baru, berguna dan juga bermanfaat. Ada yang unik dari selebriti wanita yang satu ini. Bela diri taekwondo menjadi pilihan Tia Aristia dalam menjaga kebugaran fisiknya. Lantas apa yang membuat Tia menjatuhkan pilihan pada olahraga yang terkesan ekstrim bagi kaum hawa itu? Dan seperti apa pengaruh olahraga tersebut dalam karir Tia sebagai seorang entertainer?